Ya berarti anda sudah Anda sudah mengutuk Tuhan anda sendiri Bahwa yang menjanjikan seks Ya Itu adalah penyesatan Lah ini baru janji kamu sudah mengatakan penyesatan Lah ini perintah di dalam perjanjian lama Untuk bisa kamu itu lahir Harus melalui hubungan Kita kembali kepada surga Nah surga itu kan tempat kenikmatan Ya ya Silahkan Nah kamu mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran Dan di Allahnya Israel itu Beda Nah nyata-nyata Tuhan anda saja Dengan Tuhan orang Israel beda Karena Tuhan orang Israel tidak diperanakan Tetapi Tuhan anda diperanakan Oke kita terima Rahmana Rahmana Rajan Selamat malam Selamat malam Ya selamat malam pak Ya Selamat malam Muslim ya pak Muslim Kristen pak Alhamdulillah Mu'alaf Oh mu'alaf Apa Apa muslim pak Apa asli muslim Mu'alaf Oh Berarti Dulu Kristen masuk Islam ya pak Alhamdulillah Oke Kita uji sekarang Rahmana Rajan Halo Ya halo Ya bapak yang lalu Yang mau nangkap saya ya pak Ya Bapak yang lalu Yang mau nangkap saya ya Disini dia Lalu katao saling menangkap ini Nangkap apa dia pak Isuk Hah Mau nangkap apa dia Lalu katao saling menangkap ini Halo Dia mau nangkap apa dia Bukan Waktu lalu saya hadirkan Majus Twepo Beliau komentar Ini Mengajak memprovokasi Untuk menangkap saya Ini pak Rahmana ini Oh berarti Pamanu Bulu yang Pamanu Bulu yang salah konfirmasi Memang ada videonya Coba nonton kembali Apakah pamanu Bulu yang ditangkap Atau pamanu Bulu yang membuat fitnah Ya Jadi Artinya gak apa-apa Saya cuma mau konfirmasi aja Ya Jadi Sebetulnya bukan sesaranya Kepada pamanu Bulu Tetapi kepada Oknum yang membuat Kesaksian itu Oh begitu Iya Sebab sebagaimana Saya ini Waktu kerusuhan saya Masih Kristen Bukan saya mau membela Islam Justru Orang tua saya juga Dalam kejadian itu Tetapi tidak ada Sesuai dengan apa yang diceritakan Pamanu Bulu Pak Rahmana di Kristen Sampai usia berapa Pak Saya sampai usia 19 tahun Pak Oh sampai usia 19 tahun di Kristen Iya Iya Apa Dari gereja mana Bapak lalu Protestan Protestan ya Iya Bapak tahu 12 murid Tuhan Yesus Siapa aja namanya Pak Iya 12 murid Tuhan Yesus 12 rasul Tuhan Yesus Bapak apa 12 rasul ya Iya 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 Nama-nama 12 rasul Iya betul Oh Saya Saya Harus jawab itu dulu Baru bisa berdialog ya Pak Iya Karena untuk memastikan Kan Anda bilang Anda muhalaf Jadi artinya Saya juga harus pastikan Jadi Kita ini kan publikasi Diskusi kita kan harus Mengedukasi Jadi kalau misalnya ada Keterangan yang bertakia Ya saya Artinya harus luruskan dulu Gitu loh Benar gak pernah Pernah mengikuti Tuhan Yesus Gitu loh Oh kalau begitu Saya akan jawab ya Saya jawab ya Silahkan 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 Jangan lihat di Google Pak ya Ya Oh Saya tidak lihat di Google Sebab begini Saya kan dengar tadi ini Sementara membahas Al-Quran Yang sebelumnya saya Saya dahulukan dengan Doa yang sering Masa kecil saya Bacakan itu Yang diajarkan Pengasuh-pengasuh itu ya Doa Bapak kami ya Ya Silahkan Oke Bapak kami di dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga tahu Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tidak pelepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena hanya engkau lah Yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemelehan Sampai selama-lamanya Iya Benar tidak Kalau Kalau yang doa Bapak kami Pak Semua ustadz juga hafal itu Pak Oh gitu Iya Kalau pengakuan iman Pak Pengakuan iman Pak Pengakuan iman Seperti apa Pak Pengakuan iman rasuli Pengakuan iman rasuli Yang mengatakan Gerja-gerja kudus Adakah gerja kudus Iya Jadi Saya mau tanya Pak Di dalam pengakuan iman rasuli Disitu ada menyebut Orang-orang kudus Gerja-gerja kudus Ya Apakah gerja itu kudus Pak Yang lengkap Yang lengkap Pak Ya Coba yang lengkap Pak Yang lengkap Pak Coba yang lengkap Iya Justru Gini-gini Pak Karena si Nandar Dimana-mana dia ngaku Dia evangelis Tapi Waktu saya tanya Dari gerja mana Dia tidak bisa membuktikan Berarti Anda Sangat makan saya Dengan Nandar ya Pak Iya sama Pak Karena Wajah Anda juga Tidak tampak Di sini Jadi saya harus Pastikan dulu Benar gak keterangannya Karena banyak yang Ngaku-ngaku itu Yang ustad-ustad Mengaku Mereka dari Kristen Tapi keterangan semua Mereka berbohong Si siapa itu 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 Mereka Mereka seperti itu Siapa itu yang Yang ngaku-ngaku Tamatan Tamatan apa namanya Fatikan Itu loh S3 Fatikan Iya Ustadz bangun samudera Pak Ya bangun samudera Berarti 12 murid ini 12 rasul ini Apakah saya Sebut lagi Atau bagaimana ini Pak Tidak usah Tidak bisa Sekarang sudah Lihat di Di Google Tadi Anda sebut Oh saya pakai HP Bagaimana saya bisa Buka Google Saya bukan pakai Sebelah kamu kan Ada handphone Kamu anak-anak Kamu gak ngerti lah Oke sekarang Pak Yusuf Makanya saya katakan Kenapa kalian selalu Berburuk sangka Kepada orang lain Kita tidak berburuk sangka Dengan cara ini Kalian tidak bisa Membuktikan saya Saya buka Google Tidak berburuk sangka Tidak berburuk sangka Justru saya akan Akan kalian ini Takut untuk saya menjawab Oh enggak Bukan Bagaimana kalian ini Stop Stop Nah justru kamu sudah menuduh saya Saya menggunakan HP istri saya Sedangkan saya ini sendiri Stop Stop Satu-satu Pak Yusuf dulu Baru ke Bapak Ya silahkan Dengar dulu Pak Ya bukan berburuk sangka Karena kehadiran Bapak disini Bapak tidak ada profil Yang jelas Bapak punya wajah Juga gak terlihat Gitu Ya Bapak Kalau wajah Bapak terlihat Orang lebih mudah mengenali Benar gak Anda itu Dari gereja Karena banyak yang ngaku Mualaf Tapi semua keterangan mereka itu Keterangan yang membohongi publik Hmm Oh jadi begitu Iya Jadi sekarang Coba Bapak tampilkan wajah dulu Pak Oh tidak perlu Pak Bapak saja wajahnya tidak tampil kok Ya oke Sama-sama enak Pak Coba Bapak tampilkan wajah dulu Oh saya tampilkan wajah Oke sebentar Saya ketempat tirang dulu ya Saya ketempat tirang dulu Ya sebentar ya Ya silahkan Kita uji sekarang Pak Esok Tuhan mana yang benar Karena Kita bisa uji Allah s.w.t Orang Arab Atau Allah Abraham Isaac Yaakob Allah di dalam Kristus Siapa Tuhan sesungguhnya Kita tidak perlu takut sama orang Muslim Kita memberitakan kebenaran Ribuan tahun Iman kekristian Indonesia Terus dinista oleh Ustaz-Ustaz Radikal Ya Hampir ribuan tahun Kekristian Indonesia itu Kita mengalami penganyayaan Kita sungguh-sungguh susah untuk mendirikan ibadah Ya apapun yang kita lakukan di negara ini Bentar dulu Pak Ya saya berikan statement dulu Apa yang kita lakukan di negara ini Kita memberikan yang terbaik Kita mengasih bank Sebagai negara ini Tetapi ribuan tahun Kekristian Indonesia Susah untuk mendirikan ibadah Ibadah dilarang Dipersekusi Ibadah dibuang Bahkan iman kita dimisah oleh orang-orang Islam Nah Silahkan Pak Esok Coba maskernya Pak Dilepas Pak Maskernya Pak Oke silahkan Bagaimana Jelas Ya oke 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 jelas Pak Terus bagaimana Jangan di belakang lampu Pak Jadi agak silau Pak Kalau Bapak di belakang lampu Pak Kita tidak terlalu jelas Oke Jadi mau lihat situasi rumah Ya Ya Baik Bisa lihat di atas sana gambar apa Ya Kita ke diskusi Pak Esok Bisa lihat ini apa Bisa lihat Oke oke Baik Baik Oke Pak Ya silahkan silahkan Pak Oke Jadi jelas ya Maksudnya Supaya kita sama-sama enak Di dalam diskusi Ya Silahkan Bapak Mau sampaikan apa Pak Silahkan Nah saya Jadi begini Tadi kan lagi membahas Rame Ya saya tutup kembali ya Karena disini udaranya Silahkan Pak Bisa Silahkan Kan sudah kenal saya kan Silahkan 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 Ya Jadi tadi kan membahas Mengenai Kenapa Kameranya Pak Manubulu ini Kayak Kedap Kedip ini Kenapa Pak Kameranya Pak Manubulu ini Kayak apa Kilat-kilat begitu Kelihatannya Pak KC Lihat gambar saya Gimana Pak Jelas atau bagaimana Pak Jelas Pak KC Jelas Pak Isuf Jelas Jelas ya Itu memat Tidak berkilat-kilat ya Tidak Bagus 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 ya Oke Oke Oh berarti Disini yang gangguan mungkin Oke Silahkan Pak Saya mau bertanya kepada Pak Ulama Mudah Silahkan Ya silahkan Pak Mengenai ketuhanan Ketuhanan yang dimana Pak Ya Ketuhanan yang dimana Pak Yang Anda tanyakan Yang di dalam Al-Quran Al-Quran Sesuai dengan ayat-ayat yang saya sudah ketik tadi Mungkin Anda sudah nyimak ya Dari tadi ya Siapa sebenarnya Aku belum nyimak Kan Anda tadi dari bawah Pak Kamu sedang ngetik-ketik di bawah kok Ketika saya berbicara Iya tapi Anda sudah di luang komentar tadi Pak Iya Lanjut-lanjut Terus apa yang Anda tanyakan Pak Penjelasan mengenai Allah Di dalam Al-Quran tadi itu Bahwa Allah Anda katakan bahwa Beda dengan Allah Israel kan Ya saya mengatakan Saya jelas Pak Sebentar Pak Abdullah Kenapa Karena Allah yang dikenal Muhammad itu Pertama kalinya itu roba Dan di dalam Di dalam 99 Nama Husna Di dalam Allah yang tercatat di dalam Al-Quran Di dalam hadis Hadis Bukhari Sebentar Buka gogel dulu Pak Hadis Bukhari Ayat 50 8 9 4 Allah Terdiri 99 9 nama dan tidak ada Satupun Yang Sama dengan Yahweh yang disembah oleh Orang-orang Israel Iya Jadi Jadi kesimpulan saya Kalau Anda mengatakan hal seperti begitu Anda kan mengambil kesimpulan Tentang ketuhanan saya Di dalam Al-Quran Dengan Blablabla Menurut pendapat Anda Dan dalil yang Anda tampilkan Itu bahwa Allah tidak pernah kelihatan Dan tidak berfirman secara langsung Kepada Manusia Oleh sebab itu Dia tidak benarkan Menurut Anda Iya Itu kan berdasarkan Al-Quran Ya Jadi kalau Al-Quran Tetapi dia membenarkan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah benar-benar Allah Tetapi Anda saja yang mengatakan Itu bukan Bahwa itu sesimpahan pagan Kan Ya Pak Ramana Sebentar Pak Ramana Pak Ramana Ini karena kondisi signal Jadi saya harus Close wajah dulu ya Jadi saya Karena signal di tempat kita Agak kurang mendukung Iya Tidak apa-apa Pak Ramana Tidak apa-apa Pak Ramana Oke Jadi Anda Anda kan Anda kan Anda kan Anda kan paham Anda kan paham Mengenai Al-Quran Iya kan Silahkan Pak Bicara silahkan Nanti saya akan tanggapi Iya Nah sekarang Anda mengatakan Allah Israel Yang diceritakan Menurut apa ya Dalil yang Anda keluarkan tadi Itu kan Dia muncul di dalam Apa Gumpalan api Atau bagaimana tadi Apa Anda sempat singgung itu Mengenai Penampakan Allah Israel Kepada manusia itu kan Berwujud api Benar gak Nabi Musabah Kepada Nabi Musabah Bahkan Allah sendiri Berfiruan kepadanya Dan Allah mengatakan Namanya Akulah aku Itu ada di dalam Al-Quran Jadi kalau keterangan Kamu simpulkan Bahwa saya akan Kamu mengatakan Di dalam Al-Quran Itu tidak benar Maka saya akan Menyangga dengan Pernyataan Al-Quran Bahwa api itu Hanya Jin Karena jin Diciptakan dari api Karena Al-Quran Berkata bahwa Api itu Jin itu Diciptakan dari api Jadi apa yang Anda sanggakan Anda mengatakan Bahwa itu adalah Allah Jangan-jangan Itu jin Karena jin Yang berwujud api Jadi kalau nongol Pada waktu itu Itu adalah Dia mengaku Dia adalah Tuhan Berarti itu Tuhan bukan api Maka C Tolong surat Tolong Bacakan surat Kalau Anda menyatakan Sedemikian Tahu gak Dimana ayat itu Yang saya ketik pak Itu ada di Quran Apakah Anda ingin Menyatakan Allah Yang bertemu dengan Musa itu Najin pak Justru begini Ini sudah terlalu nampak Kemunafikan kalian Kalian percaya Apa yang dikatakan Al-Quran Tetapi kalian tidak Percaya Apa yang dikatakan Dengar dulu Dengar dulu Dengar dulu Bentar Dengar dulu Hargai tamu Hargai tamu Ya silahkan Bahwa kalian Bahwa kalian Membenarkan Al-Quran Yang berkata Tentang kebenaran Kebenaran Kan Tetapi Kenapa Kalian Menghina Allah Yang telah Menurunkan Wahyu Di dalam Al-Quran Tersebut Ini Saya lihat Ini Ada Suatu Kemunafikan Yang sangat Buruk Yang kalian Katakan Ini Kalian Mengatakan Allah Di dalam Al-Quran Tidak Benar Tetapi Kalian Membenarkan Apa yang Telah Diwahi Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Oke Saya jawab Maka Anda Sebentar 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 Oke Silahkan Biar saya Colosing dengan Dia Pak Silahkan Maka Kalau Anda Mengatakan Bahwa Allah Yang Di dalam Al-Quran Tidak Benar Maka Saya Katakan Juga Dengan Statement Saya Bahwa Apa Yang Kamu Katakan Di dalam Al-Kitab Tuhan Muncul Seperti Api Itu Iblis Karena Iblis Diciptakan Dari Api Oke Saya Bisa Saya Jawab Bisa Saya Jawab Silahkan Pak Yusuf Silahkan Pak Dari Tadi Saya Ngomong Pak Begini Di Dalam Al-Quran Mu Itu Anda Harus Bedakan Allah Yang Dikenal Para Nabi Dengan Allah Yang Dikenal Muhammad Itu Pernyataan Saya Tadi Pak Sesuai Dengan Ayat Yang Saya Sudah Ketik Tadi Itulah Perbedaan Andara Allah Yang Dikenal Para Nabi Dengan Allah Yang Dikenal Muhammad Pak Itu Ada Perbedaan Perbedaannya Pak Justru Di dalam Al-Quran Tidak Pernah Membedakan Antara Allah Yang Dikenal Nabi Muhammad Dan Allah Yang Dikenal Nabi Musa Oke Kalau tidak ada Perbedaannya Sekarang Anda Tunjukkan Di dalam Al-Quran Allah Yang Dikenal Muhammad Adalah Allah Yang Dikenal Musa Abraham Ishak Dan Yaqub Silahkan Bagaimana Bagaimana Kalau Anda Menyatakan Tidak Ada Perbedaan Antara Allah Yang Dikenal Musa Abraham Ishak Dan Yaqub Sekarang Anda Tunjukkan Dalilnya Dimana Pernyataan Di dalam Al-Quran Akulah Al-Abraham Al-Isa Dan Al-Yakub Oh Begitu Jadi Di dalam Al-Quran Dia tidak pernah Menjelaskan Ada Beberapa Allah Karena Di dalam Al-Quran Hanya Dia tidak Membedakan Allah Dalam Al-Quran Mungkin Dalam Kitab Anda Saja Yang Membedakan Allah Itu Dasar Saya Untuk Saya Mengatakan Kepada Anda Sebentar Saya Paham Saya Paham Saya Paham Apa yang Apa yang Anda Katakan Itu Bahwa Anda Mau Allah Yang Dikenali Nabi Muhammad Sallallahu Teman Kalau Berbicara Tentang Allah Dengan Orang Islam Tidak Nyambung Karena Orang Islam Itu Tidak Ada Yang Mengenal Allah Baik Itu Muhammad Apalagi Umatnya Tidak Dijelaskan Muhammad Pernah Ketemu Allah Tidak Pernah Di Al-Quran Ini Harus Catat Bahwa Muhammad Tidak Pernah Ketemu Allah Di Al-Quran Yang Kedua Saya Mau Jelaskan Kepada Sudara Yang Ada Surat Quran Surat 72 Itu Al-Jin Kalau Anda Mengatakan Yang Berbentuk Api Itu Jin Bener Karena Islam Itu Hanya Ada Surat Jin Di Al-Quran Jadi Al-Kitab Tidak Ada Jin Berarti Karena Al-Kitab Tidak Bisa Membedakan Yang Tuhan Yang Manajin Makanya Nampak Sosok Api Anda Sudah Mengatakan Itulah Tuhan Nah Tuhan Kalian Kan Api Iya Kan Saya Tidak Waktu Musa Musa Dengan Abraham Ketemu Allah Dia Berwujud Api Nah Waktu Musa Membawa Umatnya Itu Kan Di Malam Hari Kan Allah Menjadi Tiang Api Tuhan Menjadi Tiang Api Di Waktu Malam Sebentar Saya Seluruskan Kalau Hanya Bicara Bicara Seperti Ini Tanpa Dalil Itu Anak Anak Juga Bisa Ngarang Jadi Begini Saya Berbicara Sesuai Dalil Yang Apa Dijelaskan Dalam Alkohon Sebentar Dulu Stop Dulu Kalau Kamu Bicara Kami Tidak Pernah Potong Tapi Kalau Orang Bicara Dengarin Dulu Paham Oke Silahkan Lanjut Paham Kamu Ya Gitu Silahkan Jadi Gini Kalau Berbicara Saya Minta Kita Semua Termasuk Saya Pakai Dalil Kalau Asumsi 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 Boleh Anda Sertakan Dalil Baru Kita Berikan Dalil Nah Sekarang Saya Menanggapi Anda Kalau Anda Mengatakan Dari Tadi Anda Sudah Diminta Kalau Allah Sama Dengan Allah Abraham Allah Ishak Allah Ya'ud Allah Bangsa Israel Allah Di Dalam Kristus Apa Dalilnya Di Al-Quran Mengatakan Sama Kamu Mengatakan Tadi Tidak Ada Nah Sekarang Saya Tinjau Dari Segi Iman Kristen Dengar Baik Ini Ya Umat Muslim Juga Yang Dilef Chat Dengar Baik Allah Orang Arab Tidak Sama Dengan Allah Elohim Allah Bangsa Israel Allah Musa Kenapa Pertama Dengar Baik Ya Dengar Baik Ini Umat Muslim Yang Di Lep Chat Sama Yang Di Rum Kalau Ada Allah Abraham Allah Ishak Allah Yaqub Allah Di dalam Kristus Yesus Tidak Pernah Menjanjikan Seks Ada Di Surga Yesus Berkata Di Surga Tidak Ada Kawin Dengar Dulu Stop Habis Saya Bicara Baru Andokumentari Allah Abraham Allah Ishak Allah Yaqub Di Perjanjian Lama Di Perjanjian Baru Sama Tidak Pernah Menjanjikan Seks Ada Di Surga Yesus Berkata Tidak Ada Kawin Di Surga Jangan Kamu Sesat Sesat Artinya Kamu Pikiran Jangan Iblis Di Surga Kekudusan Dan Kesucian Kita Hanya Menikmati Hadirat Tuhan Kekal Sampai Kekal Allah Sibana Wata Allah Di Al-Quran Dan Di Hadis Menjanjikan Di Seks Ada Surga Bahkan 72 Bidadari Bahkan Ribuan Kata Ustaz Dulkifli Bahkan Sampai Ribuan Puluhan Ribu Bahkan Kalau Mati Syed Berapa Puluh Ribu 36 Ribu Atau Berapa Jelas Ingat Itu Dengar Baik Yang Dengarkan Malam Hari Saya Abdullah Pemuda Kristen Allah Di Dalam Alkitab Bapak Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Di Surga Ada Seks Itu Kenajisan Ya Itu Iblis Lucifer Yang Mengatakan Itu Dari Iman Kristen Saya Tidak Menentang Iman Anda Paham Itu Semua Itu Merupakan Kekejian Dan Kenajisan Sebagai Tuhan Dia Kudus Dan Dia Suci Tidak Ada Hal Kedagingan Dengar Baik Itu Ya Itu Saja Sudah Meruntuhkan Bahwa Allah Itu Berbeda Dengan Allah Yahweh Dengar Baik Ini Semua Ya Kedua Adalah Bapak Mengutus Yesus Itu Menanggung Dosa Umat Manusia Dia Menanggung Kutuk Semua Umat Manusia Makanya Ketika Yesus Dia Menghapus Dosa Umat Manusia Kristus Adalah Tuhan Allah Menolak Yesus Bukan Tuhan Bahkan Allah Orang Arab Bukan Yesus Yang Disalib Tapi Diserupakan Dan Dia Diangkat Ke Serga Bapak 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 Telah Mengutus Yesus Kristus Firmanya Telah Menjadi Manusia Dia Menanggung Dosa Umat Manusia Terkutuk Dekai Salib Supaya Semua Kita Terkutuk Kita Beroleh Kehidupan Jadi Jelas Dari Dua Poin Ini Yang Menopakan Jantung Daripada Iman Kekristianan Itu Adalah Berbeda Allah S.W.T. Dengan Allah Yang Ada Alkitab Alkitab Tidak Pernah Mengenal Allah Kamu Dengar Baik Itu Kalau Ada Silahkan Ambal Dalil Tunjukkan Di Dalam Alkitab Sucimu Apakah Sama Allah Niamusa Dengan Allah Dari Kitab Suci Anda Silahkan Jadi Begini Saya Tidak Mengambil Kitab Suci Saya Tapi Saya Menyangga Dengan Apa Yang Anda Katakan Bahwa Allah Saya Sesat Karena Dia Menjanjikan Seks Berarti Dengar Baik Sebelum Kamu Komentari Kalau Ada Ilah Dengar Baik Dengar 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 Baik Saya Abdul Pemuda Kristen Dengar Bicara Saya Dengar Teologi Kristen Kalau Ada Ilah Lain Di Luar Yesus Yang Menjanjikan Di Seks Ada Surga Menurut Iman Kristen Kalau Ada Di Luar Lain Silahkan Itu Iman Anda Saya Menghormati Itu Silahkan Oke Jadi Anda Menyinggung Masalah Janji Allah Tentang Seks Maka Saya Katakan Berarti Kalau Anda Mengatakannya Menjanjikan Seks Itu Adalah Sesat Maka Kalian Kalian Ini Di Dalam Kesesatan Sebagaimana Seks Yang Pertama Diperintahkan Di Perjanjian Lama Bermamak Biaklah Engkau Dan Penuhilah Bumi Maka Anda Sudah Mengugurkan Apa Yang Diperintahkan Tuhan Anda Kita Jangan Berbicara Di Surga Kita Berbicara Di Dunia Dulu Jadi Kalau Dengan Saya Anda Jangan Asal Mengambil Spegmen Berarti Anda Sudah Mengutuk Tuhan Anda Sendiri Karena Yang Memeritahkan Seks Bukan Hanya Kami Tetapi Sebagaimana Allah Menjadikan Adam Dan Hawa Dengan Allah Berfirman Bermamak Biaklah Engkau Dan Penuhilah Bumi Itu Perintah Itu Kan Perintah Berarti Anda Sudah Mengutuk Tuhan Anda Sendiri Bahwa Yang Menjanjikan Seks Itu Adalah Penyesatan Lah Ini Baru Janji Kamu Sudah Mengatakan Penyesatan Lah Ini Perintah Di Dalam Perjanjian Lama Untuk Bisa Kamu Itu Lahir Harus Melalui Hubungan Kita Kembali Kepada Surga Nah Surga Itu Tempat Kenikmatan Ya Silahkan Terus Nah Kamu Mengatakan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Al-Quran Dan Di Allah Israel Itu Beda Nah Nyata-nyata Tuhan Anda Saja Dengan Tuhan Orang Israel Beda Karena Tuhan Orang Israel Tidak Diperanakan Tetapi Tuhan Anda Diperanakan Silahkan Terus Lanjut Mas Silahkan Anda Silahkan Anda Sangga Saya Tenggapi Begini Begini Mas Raja Jangan Jauh-jauh Saya Tanya Anda Anda Sudah Kenal Allah Belum Dengan Iman Saya Kenal Karena Apabila Untuk Apa Mau beriman Agak Tenggak Berbobot Saya Jujur Saya Mohon Maaf Saya Minta Jadi Begini Kalian Mau Yang Berbobot Mengikuti Apa Mau Kalian Kenapa Begitu Saya Menyerang Sisi Ketuhanan Kalian Kalian Malah Mengatakan Saya Tidak Berbobot Silahkan Kalian Selalu Membedakan Antara Tuhan Israel Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ada Dalam Al-Quran Sabar Sabar Ini Waktu Saya Tadi Kan Bila Kalau Ada Berbicara Jangan Dulu Potong Silahkan Mas Sedangkan Antara Yesus Dengan Tuhannya Israel Berbeda Dimana Di perjanjian Lama Tuhan Dilahirkan Kasih Saya Buktinya Kalau Tidak Ada Buktinya Di dalam Perjanjian Lama Maka Kalian Ini Pembohong Suatu Perbedaan Antara Tuhan Israel Yang Tuhan Yesus Kalian Tuhan Yesus Dilahirkan Tuhan Israel Tidak Dilahirkan Tuhan Yang Al-Quran Tidak Dilahirkan Sekarang Saya Ambil Merujuk Di Antara Kitab Kamu Nah Sekarang Bedanya Jadi Menurut Anda Sama Bagaimana Antara Tuhan Israel Dengan Tuhan Yang Ada Kalian Simba Sebagaimana Kalian Sebutkan Bahwa Itu adalah Tuhan Israel Ada Buktinya Di dalam Perjanjian Lama Tuhan Israel Itu Dilahirkan Saya Minta Buktinya Kalau Enggak Berarti Kalian Ini Omong Kosong Nyatanya Tuhan Kalian Dengan Tuhan Israel Beda Silahkan Pak Kaci Jangan Jauh 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 Dekat Dekat Kalau Anda Memang Benar Menyembah Allah Dan Yang Menyembah Yesus Itu Salah Tolong Tunjukkan Allah Yang Anda Sembah Apa Kenapa Menghadap Kebarat Kenapa Menghadap Kebatu Coba Tunjukkan Allah Yang Anda Sembah Itu Apa Sebenarnya Jelaskan Disini Jadi Begini Pak Kaci Saya Paham Bahwa Allah Mau Saya Bahwa Kamu Mau Saya Tunjukkan Allah Di Dalam Al-Quran Itu Seperti Apa Itu Kan Tujuan Anda Kan Ya Ada satu Poin Yang bisa Anda Jelaskan Saya akan Jawab Apa yang Anda Minta Bisa Enggak Ada Katanya Tolong Makanya Tolong Anda Jelaskan Malaikat Siapa Namanya Yang Memberikan Kekuatan Kepada Tuhan Yesus Di saat Dia Ketakutan Siapa Namanya Pak Yus Boleh Tampilkan Kisah Para Rasul 313 Pak Supaya Orang Ini Tidak Berdusta Dan Bertakiyah Bahwa Di Perjanjian Lama Dengar Dengar Sebentar Saya Akan Berikan Pemahaman Kepada Anda Ya Saya Abdullah Mengasihi Anda Alhamdulillah Dalam Jangan Juga Kalian Tersinggung Kata Kasar Saya Pak Isuk Boleh Itu Boleh Ditampilkan Kisah Para Rasul 313 Sudah Pak Sudah Di layar Oke Saya Bacakan Siapa Namanya Ini Pak Yang Islam Rahman 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 Saudara Saudara Rahman Yesus Itu Adalah Allah Dia Sudah Ada Dari Kekalan Sampai Kekalan Nanti Saya Berikan Dari Sangat Banyak Sekali Saya Lebih Senang Kalau Ditunjukkan Ashriman Tuhan Tenang Dulu Saya Berikan Gembaran Kepada Anda Tapi Saya Mengerti Dan Memahami Anda Tidak Mengerti Karena Anda Tidak Beriman Di situ Saya Berikan Sedikit Aja Supaya Tisah Tisah Rasul 3 13 Allah Abraham Ishak Dan Yaakub Allah Nenek Moyang Kita Telah Memuliakan Hambannya Yaitu Yesus Ya Tadi Saya Hampir Puluhan Kali Berkata Allah Abraham Allah Ishak Allah Yaakub Allah Nenek Moyang Kita Telah Memuliakan Hambannya Yaitu Yesus Yang Kamu Serahkan Dan Tolong Wilatus Walaupun Wilatus Berpendapat Bahwa Ia Harus Dilepaskan Ya Jadi Wahyu 1 Pasal Yang Kelapan Pak Ishak Boleh Disampilkan Ini Wahyu 1 Ayat 8 Ya Betul Jadi Anak Ini Tidak Mengerti Yesus Itu Hanya Ada Di Perjanjian Baru Ya Yesus Berkata Seperti Ini Ya Mas Mahramana Aku Adalah Alpha Dan Omega Kamu Tahu Arti Alpha Omega Apa Tahu Yang Awal Dan Yang Akhir Ya Dia Tidak Berawal Dia Tidak Berakhir Dari Kekekalan Sampai Kekekalan Ya Ya Paham Itu Ya Hanya Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Dengan Dulu Mas Jangan Dijawab Hanya Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Yang Berkata Aku Alpha Dan Omega Gada Malaikat Pun Inga Ya Muhammad Pun Inga Abraham Tidak Musa Tidak Sulaiman Indah Nabi Yang Kenal Itu Semua Yang 26 Sampai Nabi Tidak Karena Allah Tuhan Pencipta Langit Alam Semestral Yang Berkata Akulah Alpha Dan Omega Malaikat Tidak Bisa Ya Penghuni Sorga Tidak Bisa Siapa Semuanya Apalagi Iblis Apalagi Muhammad Ya Firman Tuhan Allah Jadi Yesus Itu Alpha Dan Omega Sekaligus Juga Firman Tuhan Allah Ini Sama Dengan Yohanes Satu Pasang Pertama Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Yesus Adalah Firman Allah Makanya Dikatakan Dalam Kisah Paralos Itu Nenek Moyang Kita Telah Memuliakan Hambannya Jadi Jelas Jadi Dia Sudah Di Perjalan Lama Yang Ada Sudah Ada Tolong Dimut Tolong Dimut Baca Lagi Ya Sebentar Saya Teruskan Dulu Sebentar Sebentar Pak 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 Ulama Muda Miknya Agak Ini Pak Ya Pak Ramana Saya jelaskan Supaya Kamu bisa Mengerti Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Dan Yang Yang Akan Datang Jadi Dia Yang Kebelakang Yang Sekarang Dan Yang Akan Datang Dia Dari Ketakalan Sampai Ketakalan Ya Yang Paling Penting Lagi Ini Yang Maha Kuasa Jadi Yesus Berkata Aku Yang Maha Kuasa Kalau Ada Orang Muslim Allah Si Wana Wa Ta'ala Itu Yang Maha Kuasa Yesus Mengklaim Dirinya Bahwa Saya Adalah Yang Maha Kuasa Pernahkah Malaikat Berkata Aku Yang Maha Kuasa Tidak Pernahkah Adam Abraham Isaac Yaakub Musa Sulaiman Hiskia Salomo Berkata Muhammad Sula Nuh Berkata Aku Yang Maha Kuasa Tidak Jadi Yesus Tidak Ada Perjanjian Lama Itu Sudah Ada Mas Ya Makan Yesus Berkata Dalam Kitab Yohanes Aku Sudah Ada Sebelum Abraham Ada Kata Yesus Nanti Saya Tunjukkan Ayatnya Mas Jadi Yesus Itu Yang Awal Dan Yang Akhir Dia Dari A Sampai Z Yang Tidak Berawal Dan Berakhir Yang Kedua Mas Rahmana Yesus Berkuasa Mengampuni Dosa Adakah Malaikat Manusia Yang Berkuasa Mengampuni Dosa Manusia Tidak Ada Hanya Tuhan Pencipta Alam Semesta Yang Berkuasa Mengampuni Dosa Manusia Sekalian Saya Menginjil Ini Sama Orang Orang Di Live Jadi Yesus Itu Bukan Ada Di Perjanjian Baru Dia Sudah Ada Dari Kekalahan Sampai Kekalahan Makanya Kekristianan Tuhannya Itu Sedikit Kompleks Ada Namanya Teritunggal Teritunggal Itu Dalam Kesatuannya Dia Memiliki Tiga Pribadi Itulah Yang Membedakan Bahwa Kekristianan Itu Berbeda Dengan Agama Agama Yang Lain Itu Ya Mas Tapi Saya Memahami Anda Tidak Mengerti Karena Anda Tidak Mengimani Kalau Ada Waktu Mungkin Barangkali Kita Ada Waktu Saya Akan Sharing Kepada Anda Jadi Begini Saya Sangga Saya Sangga Pernyataan Anda Sesuai Dengan Dalil Yang Anda Kutip Tadi Anda Berkata Bahwa Nenemoyang Kami Telah Memuliakan Hambanya Yang Ditolak Di hadapan Pilatus Ya Silahkan Mas Siapa Yang Dimuliakan Itu Yesus Atau Siapa Yesus Maka Alhamdulillah Kamu sudah Membuktikan Bahwa Allah Israel Dan Yesus Beda Karena Yesus Dimuliakan Oleh Nenemoyang Yaitu Allah Orang Israel Ya Oke Saya Paham Dan Anda Tidak Mengerti Bukan Tidak Mengerti Tetapi Sesuai Dengan Apa Yang Anda Katakan Bahwa Apabila Sesuatu Hal Yang Dimuliakan Oleh Hal Lain Maka Saya Sangga Dengan Ayat Alkitab Ini Sendiri Maka Berkatalah Yesus Kepadanya Enyalah Engkau Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dia Engkau Berkenan Apabila Anda Engkau Harus Menyembah Aku Tuhan Allah Maka Pantas Anda Mengatakan Allah Allah Israel Dengan Allah Sama Tetapi Kalau Anda Mengambil Mengambil Apa Yang tertulis Dalam Alkitab Sabar Ini Waktu Saya Mengambil Apa Yang tertulis Dalam Alkitab Maka Tuhan Mu Adalah Utusan Tuhannya Bangsa Israel Sudah Mas Sudah Iya Karena Kamu Sudah Membuktikan Bahwa Sesungguhnya Tuhan Mu Adalah Hamba Yang Dimuliakan Di Hadapan Pilatus Lanjut Mas Lalu Ayat lain Berkata Lalu Ayat lain Berkata Ahli Taurat Lalu Ahli Taurat Itu Berkata Kepada Yesus Tepat Sekali Guru Benar Katamu Itu Bahwa Dia Esa Bahwa Dia Tidak Ada Lain Kecuali Dia Ini Percakapan Antara Yesus Dengan Orang Israel Ahli Torat Itu Jadi Benar Ayat yang Kamu Kutip Tadi Kamu Sudah Membantu Saya Untuk Membuktikan Bahwa Tuhan Kalian Ia adalah Utusan Dari Tuhannya Orang Israel Ini Tertulis Ini Punya Data Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Ada tertulis Engkau Hanya Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dialah Saja Engkau Berbakti Di Injil Yohanes 12 Ayat 49 Sebab Aku Berkata Kepadamu Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Memerintahkan Aku Untuk Mengatakan Apa Yang Harus Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Di Ayat Lain Berkata Dan Aku Tahu Bahwa Perintahnya Itu Adalah Hidup Yang Kekal Jadi Apa Yang Aku Katakan Aku Menyampaikan Sebagaimana Yang Difirmankan Oleh Bapak Kepadaku Inilah Hidup Yang Kekal Sabar Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Dia Utus Jadi Dengan Ayat Yang Tadi Alhamdulillah Sudah Membuktikan Bahwa Ternyata Tuhan Kalian Beda Dengan Tuhan Orang Israel Kalian Menyembah Utusan Tuhan Orang Israel Oke Jadi Jadi Begini Saya Mau Bicara Benar Bahwa Yesus Itu Komunikasi Dengan Bapak Yesus Itu Berbicara Dengan Bapak Benar Apakah Ada Muhammad Berbicara Langsung Dengan Allah Apakah Ada Muhammad Berbicara Langsung Dengan Allah Karena Setahu Saya Waktu Di Islam 36 Tahun Muhammad Tidak Pernah Menerima Wahyu Langsung Dari Allah Tapi Allah Melalui Jibril Melalui Jibril Seperti Kelahiran Yesus Melalui Gabriel Juga Kepada Maria Tidak Yesus Berbicara Langsung Dengan Tuhan Karena Dia Adalah Tuhan Tapi Yesus Lahir Kan Berantara Maria Juga Kalau Masa Lahir Itu Tentang Proses Kuasa Tuhan 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 Bisa Menjelma Tapi Allah Tidak Bisa Jadi Tuhan Pakai Perantara Loh Kamu ini Tadi Sudah Sepakat Kita Jangan Dipotong Silahkan Pak KC Jadi Soal Proses Rencana Tuhan Tidak Perlu Diatur Oleh Manusia Karena Tuhan Maha Kuasa Mau Jadi Apa Lewat Mana Itu Terserah Tuhan Hak Perogatif Tuhan Tidak Perlu Harus Mengikuti Aturan Manusia Jelas Ya Para Mana